Puluhan dokter, perawat, dan pasien salah satu rupa sakit di Bandung Parap memisah perhampuran keluar ruangan menghindari rerutuhan pangunan sedangkan pasien yang terluka mendapatkan perawatan. Namun situasi tersebut merupakan simulasi dari latihan penanganan bencana gempa bumi atau kebakaran yang dilakukan pihak rumah sakit untuk melatih seluruh karyawan mengutamakan kesehatan termasuk dari para pasien karena datangnya bencana tidak bisa diprediksi. Suasana panik terjadi saat puluhan dokter, perawat, dan pasien berlarian keluar dari sebuah gedung rumah sakit. Beberapa orang yang terluka ditandu menuju tenda darurat dengan bantuan TNI. Beberapa orang yang terluka pun mendapatkan pertolongan medis dan dikumpulkan dalam tenda darurat. Selain gempa bumi, kebakaran pun melanda atap rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran dengan tanggap langsung meluncur ke tempat kejadian perkara untuk memadamkan api yang tengah berkobar. Kemanikan yang melanda sebuah rumah sakit di padalaran Kabupaten Bandung Barat ini merupakan simulasi siaga bencana yang dilakukan rumah sakit Kawaluyaan Kota Baru Parahyangan. Penanganan sekaligus penanggulangan bencana gempa oleh pihak rumah sakit Cahaya Kawaluyaan Padalarang sebagai antisipasi sejak Bini karena bencana tak bisa diprediksi. Tujuannya untuk mempersiapkan secara keseluruhan penanggulangan bencana yang mungkin terjadi yang tidak bisa kita hindari dan kita tidak bisa prediksikan. Kemudian juga untuk mempersiapkan setiap karyawan dan elemen-elemen yang ada di rumah sakit kita untuk melakukan sesuai dengan pokok tugas yang sudah diberikan dan sudah ditetapkan oleh manajemen sehingga menjamin keamanan dari pasien. Simulasi ini tak melibatkan badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD tapi pihak rumah sakit menggandeng pemadam kebakaran dan TNI. Ini sengaja dilakukan sebagai kesiapan rumah sakit termasuk seluruh karyawan terlatih menghadapi bencana. Dengan begitu keamanan serta keselamatan para pasien, pengunjung dan karyawan tetap terjaga. Simulasi yang berlangsung selama 10 menit ini berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas pelayanan pengunjung dan pasien rumah sakit.